Intro Halo halo hai sahabat angkeran data Timor Leste pernah diisukan oleh sejumlah media bahwa ingin kembali menjadi bagian dari bangsa Indonesia Muncul sebuah pertanyaan apakah itu benar? Inilah 5 fakta yang sesungguhnya Eits sebelum lanjut, pasti ada yang belum subscribe nih Yuk tekan tombol hitam subscribe di pojok kanan Agar tidak ketinggalan informasi yang menarik dan gratis dari kami Terima kasih 1. Lepasnya Timor Leste Sejak tanggal 20 Mei 2002, Timor Leste resmi merdeka dari Indonesia Kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia ini dibantu juga oleh sejumlah negara lain Salah satunya Australia dengan mengadakan referendum kemerdekaan Hasilnya sebanyak 78,5% penduduk Timor Timur kala itu memilih untuk merdeka dari Indonesia 2. Banyak permasalahan Kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia tentu tak langsung membuat negara yang satu ini langsung menjadi negara yang maju Ya sejak lepasnya Timor Leste dari Indonesia Justru semakin besar tanggung jawab yang dipikul oleh provinsi yang dulunya bernama Provinsi Timor Timur ini Bahkan semakin banyak permasalahan yang dialami oleh Timor Leste Karena harus berjuang ekstra membangun negaranya sendiri tanpa bantuan Indonesia 3. Kemiskinan yang semakin parah Salah satu permasalahan besar dan utama yang dihadapi oleh Timor Leste Dan belum dapat mengatasinya hingga saat ini ialah masalah kemiskinan Melansir dari CNN Indonesia Sebanyak 37% penduduk Timor Leste hidup di bawah garis kemiskinan Angka ini bahkan jauh lebih tinggi Dibandingkan provinsi-provinsi di Indonesia yang berada di bawah 30% Dimana yang paling tertinggi ialah provinsi Papua Yang pada 2021 hanya mencapai 27% Sedangkan Timor Leste 37% Dari sini kita bisa melihat dan sekaligus menjadikannya tolak ukur Bahwa kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia Justru bukan membuat angka kemiskinannya semakin turun Melainkan naik drastis 4. Negara termiskin di dunia United Nations Development Program atau UNDP Merilis daftar 10 negara termiskin di dunia Hasilnya mengejutkan Dirilis pada tanggal 7 Juli 2020 Didapatilah 10 negara termiskin di dunia Dan Timor Leste masuk di dalamnya Timor Leste pun dinobatkan sebagai salah satu dari 10 negara termiskin di dunia Dimana berada di peringkat ke 152 dari 162 negara yang ada Timor Leste bahkan menjadi negara termiskin se-Asia Tenggara dan juga Asia Masalah yang semakin besar ditambah dengan tingkat kemiskinan yang parah Membuat beredar kabar bahwa Timor Leste ingin balik ke Indonesia Karena tak mampu lagi berdiri menjadi sebuah negara sendiri Apakah ini benar? Hal ini tentu tak benar Walau mengalami banyak tantangan Namun tidak ada keinginan Timor Leste untuk kembali menjadi bagian dari Indonesia Mungkin ada Namun hanya opini dari beberapa warga Dan tidak mencakup keseluruhan penduduk Timor Leste Tentu sebagaimana Indonesia yang dulunya pernah mengalami masa-masa sulit itu Di masa awal kemerdekaan Demikian pula Timor Leste yang saat ini terus berjuang Melewati masa-masa sulit mereka yang sudah dilewati Indonesia Di masa tahun 1945 Sahabat angkeran data itulah 5 fakta seputar isu Timor Leste yang ingin balik menjadi bagian dari Indonesia Ternyata tidak benar ya Sebagai saudara yang pernah satu bangsa Kita berharap dan doakan yang terbaik Semoga Timor Leste bisa segera bangkit Sekian dan terima kasih Halo halo hai PEMBICARA 1 Sampai lithium Sampai青 K.